Bapak Pik, mohon maaf dibang terkait dengan masalah program Citarum Harum yang telah dijalankan dari tahun 2018 sesuai perpres nomor 15 itu. Bapak Pik, sedikit banyak tahu nggak terkait Citarum itu? Saya Citarum itu sebetulnya pernah tahu dari pada waktu kita sekolah ya, Citarum. Sebetulnya ini sungai yang bersejarah, Citarum. Saya tahu Citarum itu luas, terus airnya bening, nggak ada limbah. Nah sekarang kita lihat sekarang ini kan langsung Citarum itu akhirnya udah keruh. Jadi sekarang sebetulnya memang tugas kita nih, tugas masyarakat. Bagaimana kita untuk memenahi bantaran Citarum supaya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah sembarangan. Insya Allah kalau kita biat bersama-sama jaga Citarum, Insya Allah Citarum bakal kembali seperti semua. Oke, memang ini kan sempat pada saat itu, di sebelum tahun 2018, Citarum kan sempat menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Dengan sampahnya, dengan limbahnya, dan segala macam. Sejak perpres turun kan ada di Satgas nih. Satgas itu yang menata bantaran dari Cisanti, Hulu, sampai Hilir ya, sampai ke Umaragimung sana. Nah sekarang kan memang sudah ada bentuk perubahan termasuk dengan adanya sarana olahraga seperti ini. Termasuk juga dengan taman-taman yang sudah mungkin di depan tadi Bang Opik lihat ya. Jadi pendapat Bang Opik seperti apa nih saat ini? Ya bagus, kalau kita di bantaran sungai Citarum ini kita bikin seperti taman, tempat bermain, terus tempat olahraga, terus kita bikin taman-taman, penghijauan, dan segala macam. Ini satu kegiatan yang positif, karena dengan itu kita tetap melestarikan sungai Citarum. Oke, terima kasih Bang Opik ya. Terima kasih Bang Opik. Siap.